Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gue, Aziz, sebagai host watch Grab. Kali ini gue akan mereview film Midsommar. Sebelum melanjutkan videonya, video ini mengandung spoiler. Jika kalian belum menonton film ini, segeralah nonton di bioskop atau di video original. Buat kalian yang pencinta horror atau film trailer ini wajib banget kalian tonton ya. Kenapa wajib? Karena tuh film horror ini tuh berbeda dari film horror-horror lainnya, berbeda dengan template yang ada gitu. Film ini tuh di develop oleh Harry Esther ya, sutradara yang ya baru gitu dalam dunia perfilman. Sebelumnya tuh dia, Harry Esther ini tuh nge-develop film... ...emotinya lebih terlalu buruk dan bisa menceritakan cerita yang sangat personal, tapi itu membantu kalian dengan jalan yang sangat sering yang kalian punya. Hidritary yang kalau nggak salah tahun 2016, itu tuh filmnya menurut saya sangat unik ya, dimana tuh endingnya tuh sangat menyedihkan gitu, dimana toko utamanya mati. Kenapa film Midsommar ini saya rekomendasi? Karena kebanyakan film horror kan menggunakan template atau syuting pada malam hari ya. Nah, sebenarnya tuh Midsommar ini tuh syutingnya tuh pada siang hari, dan ini tuh bener-bener membangun kengerian gitu. Lalu film ini tuh sama seperti Hidritary gitu. Yang awal-awal film tuh perkenalan gitu-gitu sampai setengah film ya kan. Horornya baru ada di tengah, dimana adegan si kakek sama nenek ini tuh ikut sebuah upacara. Suku Harga tuh, kalau yang di atas 73 tahun ke atas, itu tuh melakukan upacara ini, dimana tuh loncat ke atas tebing gitu, sampai kepalanya remuk ya kan. Bagian menegangkannya tuh mulai di situ. Pemeran utamanya bercerita antara Denny dan Christian ya. Denny juga mengalami gangguan mental ya, dari ibunya yang mati. Akibat gas beracun dari saudaranya si Denny, nah sementara saudaranya Denny juga bunuh diri. Si Denny ini tuh yatim piatu ya, jadi tuh dia kesepian banget kan. Terus juga si Christian itu cuek banget gitu sama Denny ya kan. Nah buat kalian nih yang baru nonton pertama, namanya emang tuh sedikit membingungkan ya alur ceritanya ya. Di sini kan ada tiga tokoh utama, si Denny, Christian, sama Pele ya. Nah Pele ini tuh yang ngejebak si Christian dengan teman-temannya, yang sedang melakukan riset dalam menyusun tesisnya mereka gitu. Untuk ke Swedia, makanya tuh namanya Midsommar ya, itu pesta, kayak pesta musim panas gitu lah. Kayak misalnya kepercayaan mereka mengenai bangsa Viking gitu. Itu tuh mengambil set aganisme, kepercayaan-kepercayaan leluhur gitu. Nah di Swedia itu kepercayaan yang mengikuti bangsa Viking. Makanya tuh kengerian-kengeran itu tuh sangat luar biasa. Di ending cerita juga bikin kita bingung gitu. Saya sebagai penonton, ya baru nonton pertama kali sih jujur gitu. Saya juga bingung tentang ending ceritanya gitu, dimana tuh si Denny tersenyum memilih Christian, pacarnya ya kan. Yang sebelumnya tuh pacarnya udah menyakiti Denny ya kan, gara-gara berhubungan intim sama Maya, kalau nggak salah deh namanya. Pokoknya kalian segera nonton deh. Pokoknya tuh ini unik banget gitu. Cerita ini tuh berset di siang hari. Bayangkan film horror di siang hari, tapi tuh kengeriannya tuh bener terasa sama kita gitu. Terus juga depresi ya. Si Denny juga terasa banget ya kan. Si Ari Aster ini tuh jenius banget ya. Dia tuh membuat kita penasaran dengan endingnya tuh di luar nalar kita gitu. Buat kita bertanya-tanya, ini tuh endingnya tuh happy ending atau sad ending gitu ya kan. Dia tuh dimana tuh si Denny tuh tersenyum lebar gitu ketika dia mengorbankan Christian. Menurut saya ya, menurut pandangan pribadi saya tuh emang si Denny tuh senyum karena dia tuh seneng gitu berhasil terlepas dari upacara tersebut dan hubungan dia sama Christian kan sempat renggang ya. Jadi tuh dia seneng karena si Christian tuh bukan pria yang terbaik buat dia gitu. Ini kan masuk genre-nya kan horror sama misteri ya. Kayaknya masuk thriller juga tuh sebenernya. Kayak soalnya ngeri gitu loh. Banyak loh adegan-adegan kayak misal daging gitu, darah gitu. Buat kalian tuh yang kurang kuat, yang lihat darah, sebaiknya jangan nonton ini. Tapi buat kalian yang suka nonton horror, nonton ini gitu. Coba dulu gitu. Ini tuh bener-bener template-nya berbeda. Bener-bener lebih berani ya kan si Ari Aster ini gitu. Dia mengambil tradisi Swedia gitu. Dia nggak takut dicekal oleh bangsa Swedia ya kan. Dia mengambil tonton warna yang cerah gitu. Yang ibaratnya tuh kayak misalnya, kayak highlight-nya tuh terang banget lah. Istilahnya tuh kita nonton itu tuh sepanjang film tuh merasakan rasa depresi si Danny itu sendiri karena nggak bisa tidur gitu ya kan di film ini. Terus di IMDB juga dikasih rating cukup tinggi ya. Sekitar 7,4 dari 51 ribu yang ngevote. Pokoknya kalian harus nonton. Ini tuh film horror yang unik banget. Dan kalian tuh nggak boleh nonton sekali. Harus nonton mungkin 2-3 kali. Saya jujur baru sekali makanya kurang ngerti gitu ya kan. Harus nonton 2-3 kali biar kalian bener-bener ngerti gitu maksud dari si Ari Aster ini. Kayak misalnya alur ceritanya mau dibawa kemana gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk konten lebih baik pada channel kami. Terima kasih sudah menonton.